Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali kaitannya dengan cara membuat soal yang disertai dengan skor penilaian pada Google Chrome untuk itu marilah kita ikuti bersama-sama untuk belajar pada kesempatan kali ini baiklah kita mulai aja kita buka Google Chrome kita jadi kita pastikan ini adalah akun kita kalau sudah pasti akun kita ini kebetulan saya menggunakan akun belajar kita kemudian kita cari aplikasi Google kemudian kita cari drift kita ini kita cari di sebelah kiri adalah tambah baru ini kita klik kita cari Google formulir kita ini kemudian kita cari kemudian kita cari formulir kosong ini formulir kosong kita pilih ini tampilan formulir kosong kita soal pengulangan misalnya seperti ini kita buat soal pengulangan kemudian kita tambah bawahnya lagi kita menuliskan identitas nama identitas disini pilihannya bukan pilihan ganda tapi adalah jawaban singkat maka nama kita ini wajib diisi ini kita nyalakan setelah nyalakan berarti nama ini wajib diisi kemudian kita tambahkan lagi kelas 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 ini juga kita isi jawab singkat nanti kita tinggal menuliskan kelas berapa gitu yang terakhir nomor absen nomor absen nomor absen ini juga wajib diisi diisi setelah juga wajib diisi harapannya adalah kalau tidak diisi berarti tidak bisa untuk dikirim pekerjaan ini kalau sudah kita lanjutkan berikutnya adalah ke lembar berikutnya yaitu pertanyaan yang hubungannya dengan soal yang akan dikerjakan kerjakan dengan teliti ini saya seperti ini perintahnya kita berikan pertanyaannya pertanyaannya kita ambilkan dari soal yang ada misalnya ini kita copy nah ini pertanyaannya ada ada ini kita buat soalnya pilihan genda maka kita copykan juga HPC nya ini sudah kemudian soal ini kita ingin jadikan langsung siswa mengerjakan ada jawabannya maka ini kita pilih setelan setelan itu ada dua kadang tampilannya ada di sini berupa roda ada yang di sini kita pilih setelan kita jadikan sebagai quiz ini kita jadikan sebagai quiz kemudian pertanyaan tak terjawab tidak usah dinyalakan jawabannya tidak bisa dinyalakan hanya point saja kemudian presentasi kita kita ajak pertanyaan pertanyaan diajak kalau ini sudah semuanya maka kita ambil kembali ke pertanyaan ke pertanyaannya disini sudah kita lanjutkan ini pertanyaan sudah karena ini sudah berubah puis maka kita cek untuk yang pertama adalah mengedit soalnya ini soal ini kita edit karena spasenya tidak bagus maka untuk mengeditnya kita melihat di bagian ini ada peratinjo gambar mata kita lihat maka untuk melihatnya kita harus memasukkan nama misalnya kelasnya misalnya kelas 4 nomor asetnya kita tuliskan 5 misalnya baru berikutnya nah ini spasinya kooperasi ini spasinya kurang terus pertanyaannya ini kurang maka kita ini kita edit kita edit kembali ke formulirnya kita lihat disini oh ini spasinya kita spasi suatu kooperasi sudah kita cek terus ini kemudian sudah terus yang berikutnya adalah kita edit kembali perlu saya jelaskan bahwa untuk tadi setelannya adalah soal diacak dan nanti jawabannya diacak maka soal tidak usah diberi nomor dan jawaban juga tidak usah diberi opsi A B C supaya nanti bisa diacak sehingga sesuai yang satu dan yang lainnya mengerjakannya meskipun soal sama opsi nya berbeda APC nya kita hilangkan kalau sudah kita lanjutkan ini wajib diisi jadi siswa harus mengisi semua soal yang ada terus berikutnya adalah kita menuliskan kunci jawaban disini kunci jawabannya dari soal ini misalnya kita kunci jawabannya adalah D maka ini kita centang kalau sudah skornya kita tulis misalnya ini skornya adalah 10 misalnya kalau sudah selesai kita 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 lanjutkan untuk setting berikutnya tadi adalah ini merupakan pertanyaan yang bisa diacak agar jawabannya juga bisa diacak ini kunciannya sudah ada ini wajib maka untuk titik 3 ini kita klik acak urutan opsi ini kita klik ya acak urutan opsi seolah ini ini kita centang ya agar apa kalau ini dicentang nanti opsi ini bisa diacak maka tidak usah diberi huruf A B C begitu kemudian kita lanjutkan kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang kedua kita tambahkan pertanyaan kedua kita ambil lagi dari pertanyaan yang sudah ada tadi sudah pilihan ganda sekarang kita ini perjalan informasi tag tersebut berarti pertanyaannya masih sama maka ini kita copykan saja dari atas kita copykan dari atas kita copy yang ini karena opsinya sama ya setelah kita copy hanya berbeda abc nya karena disini mintanya adalah bukan abc maka ini kita hapus kita hapus terhapusi ya sampai habis ini kemudian kita lihat disini tadi adalah setuju dan setuju maka pertanyaan yang ini kita copy dulu kita copy yang kita copy adalah ini kita sambung ya perjaksikan informasi textcode apakah tabus 7 berarti nanti diberi centang berjaksikan informasi tersebut apa kamu setuju pertanyaan berikut gerilah tanda centang ya berarti ini memilih centang maka bukan pilihan ganda maka opsinya dipilih isi pilihan ganda ini isi pilihan ganda isi pilihan ganda maka kita isikan pada baris pertama itu ada pertanyaan ini kita copy kita hilangkan nomornya kemudian kedua juga kita hilangkan yang ketiga juga kita hilangkan yang terakhir kita hilangkan nomornya kemudian kolomnya ini kita isi sesuai dengan pertanyaannya tadi ada setuju dan tidak setuju maka kolom pertama kita tulis setuju terus kolom yang kedua adalah tidak setuju berarti sudah selesai ini wajib diisi poinnya ini kita kita ubah iya ini isinya kunci jawabannya kita cek setuju ini tidak setuju maaf seolah yang ini tidak setuju yang ini setuju ini setuju ini setuju ini nilainya kurang ini 10 poinnya ini juga 10 poinnya selesai ini kita lihat soal seperti ini kita coba dilihat di pratinjo bagaimana bentuk pertanyaannya ya ini soalnya setuju kita setuju kita tinggal mencentang yang kedua ini tadi adalah pilihan gandanya begitu ini soalnya 2 sudah kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 3 ini 1 2 3 bentuk soal yang lainnya dosel yang lainnya yang 3 nah misalnya ini perhatikan gambar kita mencoba gambar kemudian kita copy nah ternyata gambarnya tidak bisa maka untuk gambar kita harus mencari di bagiannya lain dengan cara mengunduh caranya adalah tadi gambar kemudian cari ya gambar taman ini sudah ada kita open ini gambarnya sudah ada karena tadi jawabannya adalah benar salah pernyataan benar salah maka ini kita ubah bukan pilihan ganda tapi kisi pilihan ganda kisi pilihan ganda maka kita masukkan pertanyaan disini pertanyaan yang pertama adalah kita copy kan disini luas taman yang ditutupi dengan coral adalah ini kolom yang pertama kita tuliskan benar kemudian yang kedua adalah salah sesuai dengan pertanyaan ini adalah benar salah maka disini juga kita tulis benar salah kemudian pertanyaan yang kedua kita copy kan disini ini lah untuk ini kita lihat kunci jawabannya kita pilih nilai kuncinya disini adalah benar nilainya 10 ini nilai kuncinya adalah salah nilainya 10 selesai ini jawabannya juga sama wajib dikerjakan ya jadi perlu tiap baris ini wajib dikerjakan poin sudah 20 ini sudah ada soal pilihan ganda memilih setuju tidak setuju kemudian benar salah saya tambahkan satu lagi soal yang berhubungan dengan gambar kita cari soal yang berhubungan dengan gambar nah ini kebetulan gambar kita copy dari gambar kartu nah ini misalnya jawaban boleh tadi jawaban boleh jawaban lebih dari satu boleh lebih dari satu maka karena ini tadi berubah gambar kita undur disini ada gambar ini kita cari gambarnya kebetulan gambarnya sudah saya mundur ya ini gambarnya kita mundur kita open ya gambar sudah sudah ada tinggal kita masukkan option jawabannya jawabannya yang pertama adalah gambar segi 4 maka kita karena berupa gambar lagi kita unduh lagi disini segi ini ini kotak segi ini sudah muncul agar rapi ini bisa diatur diratakan kanan kirinya kemudian kita buat jawaban yang kedua di opsi kedua tinggal kita enter saja mau kebawah tambahkan gambar lagi gambar kedua misalnya ini oval sudah muncul untuk menambah opsi ketiga langsung saja diantar maka muncul opsi ketiga kita tambahkan lagi kemudian kita cari unggahan kita segi lima untuk opsi ketiga sudah muncul gambar segi lima masih ada yang belum kita cari gambar berikutnya kita kemudian kita cari segi delapan nah sudah muncul semuanya satu dua tiga empat lima ada dua lima gambar pilihannya sudah ada lima maka kita membuat kuncinya tinggal melihat membuat kuncinya kita kita lanjutkan membuat kuncinya kunci jawaban kita klik karena tadi jawabannya adalah boleh lebih dari satu maka kunci jawabannya adalah yang pertama adalah yang 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 kedua adalah yang segi delapan itu dua tiga empat yang ini sudah kita selesai nah demikian pembuatan soal yang pertama adalah membuat soal pilihan ganda yang kedua memilih setuju tidak setuju yang ketiga adalah benar salah yang keempat adalah memilih lebih dari satu jawaban yang berupa gambar ini merupakan contoh pembuatan soal yang dilengkapi dengan poin ini total poinnya ada yang belum terisikan kita cek kembali misalnya untuk soal yang pertama poin sepuluh sudah soal yang kedua 40 soal yang ketiga 20 soal yang keempat ini kita tambah soal keempat 20 kuncinya kita ubah menjadi 30 jadi total keseluruhan poinnya adalah 100 ini sudah selesai kita centang ini wajib setiap soal wajib dikerjakan sesuatu maka ini dinyalakan sekarang kita cek bagaimana penampilannya di pratinjo ada gembar mata kita ini nama kelas nomor absen kemudian berikutnya iya ternyata nomor satunya seperti ini tadi sudah disetting soal diajak option juga diajak ini soalnya opsinya ini jawabannya sudah tinggal memilih kita isi benar yang ini salah misalnya ini setuju entah setuju setuju ini kita coba setuju yang ini bisa kita pilih ini kemudian kita kirim nah kemudian kita bisa melihat langsung skor kita ulangan harian poin total skor kita dari 70 dari 100 nama nana sehingga kita bisa memasukkan ini lebih cepat jadi yang sudah mengerjakan langsung tahu nilainya oh nilai saya adalah 70 begitu demikian tadi adalah cara membuat soal yang berubah pilihan ganda memilih opsi setuju tak setuju kemudian memasukkan gambar dan memilih benar salah serta memilih jawaban lebih dari satu semoga dapat bermanfaat kita bertemu kembali dengan video tutorial saya yang berikutnya marilah kita selalu belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat akhir kata wabilai taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.